Intro Nisa Sabian tertawa di tengah khancuran rumah tangga Riri Fairus dan Ayus Sabian. Bukannya Nisa Sabian minta maaf, malah pihaknya minta Riri Fairus istri Ayus Sabian yang mengklarifikasi duluan soal kabar perselingkuhan. Intro Ayah Nisa Sabian Haji Komar juga mengungkapkan kondisi terkini sang putri Nisa Sabian tetap santai meski diterpai Sumiring sebagai selingkuhan Ayus. Intro Bahkan diakui Haji Komar Nisa Sabian masih bisa tersenyum meski rumah tangga Ayus dan Riri kini di ujung tanduk. Ya, alih-alih menyalahkan Nisa Sabian anaknya, Haji Komar justru meminta pihaknya istri Ayus Sabian Riri Fairus klarifikasi perselingkuhan terlebih dahulu sebelum pihaknya. Permintaan tersebut dilayangkan ayah Nisa Sabian kepada istri Ayus Sabian agar gosip tentang anaknya bisa segera meredah. Pernyataan tersebut disampaikan Haji Komar berikut ini. Kalau dia sih senyum-senyum aja, jadi gak ada gitu. Sepertinya, ah biasa lah kayak gitu lah, kan begitu aja paling jawabannya. Sebagai orang tua kepada putrinya ya, Umi, selalu itu. Ada pernyatanya Haji Komar menyebut bahwa sang putri Nisa Sabian tetap sehat dan bahagia meski diterpai isu jadi selingkuhan Ayus. Haji Komar juga tak melihat adanya perubahan di sikap Nisa Sabian belakangan ini. Awas, jangan tinggalkan sholat. Hindari hal-hal yang kurang pantas, saya sudah anjurkan dari sana dulu klarifikasi. Kita juga mau doanya sempatnya lah. Tak ingin Nisa Sabian salah langkah, Haji Komar mengaku dirinya selalu memberikan nasihat. Sebagai orang tua selalu berpesan kepada Nisa agar tidak meninggalkan sholat. Alih-alih minta maaf, Ayah Nisa Sabian justru meminta pihak istri Ayus Sabian melakukan suatu hal. Ayah Nisa Sabian meminta agar istri Ayus Sabian memberikan klarifikasi kepada khalaya soal isu perselingkuhan. Baru setelahnya, pihak Nisa Sabian akan memberikan klarifikasi lanjutan. Saya sudah anjurkan dari sana dulu klarifikasi. Kita juga mau doanya sempatnya lah. Sementara itu, sungguh pilu kondisi riri virus dibalik skandal perselingkuhan dan keretakan rumah tangganya yang heboh di hadapan publik. Namun diketahui Nisa Sabian saat ini malah seolah lari dari isu perselingkuhan yang menjerat dirinya. Asisten rumah tangga Ayus Sabian dan istri, yaitu Siti Munawaroh bercerita tentang kabar riri virus saat ini. Diakui sang asisten, riri virus tak pernah bercerita soal rumah tangga kepadanya. Pesedihan sang asisten semakin bertambah dikala mengingat dua anak Ayus Sabian dan riri virus. Anak mereka yang kini telah berusia besar menjadi dua orang yang paling dikhawatirkan Siti Munawaroh. Hal itu dikarenakan ternyata Ayus Sabian rupanya tidak menginginkan kembali ke rumahnya. Ia pun tak lagi bertemu dengan kedua anaknya yang kini bersama riri virus. Menurut keterangan Siti Munawaroh, Ayus Sabian ternyata sudah sebulan tidak menemui anaknya. Kejadian itu juga membuat kondisi kesehatan orang tua riri semakin menurun. Bahkan kondisi kesehatan ayah riri kian menurun seiring dengan kabar perselingkuhan sang menantu. Demikian informasi Android TV Bengkulu. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara mengklik tombol like, share dan memberikan komentarnya. Kemudian berlangganan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.